Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengembang kualitas video di Youtube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil kerbahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Terima kasih telah menonton! Sama seorang yang aku baru kenal sebenernya, tapi kalau kumpul sama dia itu otak mau meledak rasanya. Seorang trainer, seorang coach, seorang pengusaha, seorang seniman, kemaruk ya semuanya diambil. Ada Mas Farlow! Mas Farlow, siapa namanya? Rahmantio, Farludrian. Biasa dipanggil Rian. Farlow! Oke, Mas Farlow ini yang aku tahu ya, seorang trainer dari sebuah training. Ya lah, sebuah trainer dan seorang musisi. Oke. Dan aku pernah lihat satu trainer-nya. Bukan satu training-nya ini ya, satu apa? Satu training. Satu training, ya. Ada beberapa video. Dan itu sedikit, bukan sedikit sih, lebih ke mukul aku sebenarnya. Ini bajunya ya pakai. Nah, sukses, limit, upgrade. Itu apa, Mas? Ya, jadi... Tapi, kalau ngomongin dulu dong, Farlow itu siapa? Oh iya, sama saya Farlow, saya... Kalau ngomong basic ya, basicnya emang di musik. Tapi kalau diomong musisi, ya kita menganalogikan musisi itu adalah yang berkarya musik gitu ya. Tapi kalau populer yang gimana ya enggak juga. Oh belum populer ya? Belum populer enggak. Bukan yang populer-populer banget, tapi ya seringlah ngisi-ngisi scoring dan lain-lain. Nah, semakin kesininya juga sebenarnya dari Pak D saya itu, saya sudah dididik tentang self-improvement. Dari buku-buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich, Terus Berpikir dan Berjiwa Besar, Karakteristik, dan lain-lain. Itu sudah saya pelajari di SMA. Oh, oke. Ya saat di SMA itu, ketika nilai saya sebenarnya kan enggak bagus-bagus banget ya. Bukan enggak bagus banget, cuma enggak jelek gitu. Cepat, buku-buku seperti itu tuh aku suka gitu loh. Terus ketika aku baca, ini nih yang penting sebenarnya dalam hidup nih fundamentalnya gitu. Yaitu mindset kita. Akhirnya ya saya sembari berkesenian, sembari melakukan bisnis, ya saya terus-terusan mempelajari gitu dan ternyata itulah yang membawa saya sampai ke titik ini. Yang titik kemaru tadi itu. Semuanya. Kemarin itu dalam artian ya, gini loh, ketika aku ada wawasan tertentu, ya kenapa enggak aku bagi gitu loh. Sebenarnya kalau ngomong trainer juga bukan trainer yang kelasnya, wah trainer bisnis gimana, enggak. Tapi aku lihat postingan Instagram-nya sampai ngasih trainer itu kebanyak orang loh. Aku aja cuma paling kenceng isi workshop, mas isinya cuma 50 orang. Ini sampai ratusan ya, ratusan ya pernah ya. Sribu-dua ribu. Sombong, sombong. Seribu-dua ribuan sekian. Ya itu pun diundang oleh Pak D saya, ya mungkin karena ya tadi itu menurut Pak D saya mungkin udah banyak mengerti lah tentang mindset, tentang bahwa sadar makanya dipercaya untuk bicara. Tapi ya intinya sebenarnya kalau kita punya wawasan gitu loh, kenapa enggak kita bagi juga gitu. Tau itu positif. Nah, itu. Itu, mas. Kenapa? Tadi udah di bahas success limit update ya. Kenapa mas Farlow ini mau men-share hal seperti itu? Padahal, padahal gak semua orang mau men-share. Kenapa? Karena, kenapa? Karena itu bumbu dapur, mas. Iya. Dan itu gratis kan? Iya. Iya. Ya, problemnya sekarang tuh begini. Aku ngeliat YouTube, ngeliat konten Instagram, ngeliat macem-macem ya konten-konten yang ini terus kita ini mau ngarah kemana sih? Oke, secara teknologi digital itu membantu kita untuk mengerti banyak hal, untuk belajar banyak hal, untuk melakukan banyak hal. Cuma, gara-gara digital, itu presentase yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu semakin gapnya itu semakin lebar. Iya. Karena ada algoritma. Ketika mindset kita udah negatif, kita senang dengan berita yang negatif, entah itu berita politik, berita penipuan, berita apa. Kita akan disodorin itu terus. Nah, dari situ terus aku mikir gini, waduh ini jangan-jangan temen-temen saya, atau generasi saya ke bawah, genzi ini banyak belum tahu nih soal mindset nih. Aku harus kasih tahu nih, supaya paling tidak hati-hati dalam memberi itu nutrisi loh. Konten digital itu nutrisi kepala loh. Sedangkan investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas. Bukanlah ini ke bawah, leher ke atas. Apa ya? Pemikiran, pola pikir, wawasan, skill, dan lain-lain. Nah, itu yang menurut saya, udah lah ini gratis aja lah biar bisa dishare-share ke banyak orang gitu loh. Nah, itu aja. Itu contoh nih ya, contoh. Aku kalau dikasih kesempatan buat ngasih workshop, atau sharing waktu kumpul-kumpul lah, sharing sama videographer, filmmaker, aku paling anti untuk men-sharing senjata rahasiaku. Dan buat aku, Mas Fadlu ini sudah ngasih senjata rahasianya. Mungkin ya, mungkin ya. Ya, intinya gini. Saya membangun startup yang namanya groupsukses.com sebagai marketplace training. Tapi, di sini memang saya tidak, apa ya namanya ya, tidak mendalami, tidak membuat diri sampai akhirnya mahir sebagai trainer. Enggak. Karena itu saya mikirnya, enggak, apa ya namanya ya, kurang etis kalau saya kasih harga training saya. Kecuali ya, kecuali musik. Karena saya, kalau di musik itu mendalami benar-benar sampai istilahnya kuliah juga, benar-benar mendalami secara edukasinya dan lain-lain. Mungkin lain hal. Tapi kalau soal mindset dan lain, saya dapat dari buku, saya dapat dari tontonan, semuanya gratis-gratis juga. Ya, saya bagi dengan gratis juga. Oh ya, itu dapat dari, ini ya, dapat gratis ya. Itu aja. Buku yang pernah dipinjamkan oleh, Oleh Pak De, Pak De Sigi. Iya, betul. Itu aja. Oke, oke mas. Sekarang, Aung mau ngomongin, sukses limit trainingnya. Itu isinya? Oke, jadi gini, kenapa ada sukses limit gitu ya? Kenapa ada limitnya? Jadi, limit itu batasan ya? Batasan. Buat yang enggak ngerti bahasa Inggris ya? Enggak siapa tahu ada yang enggak ngerti, mas. Limit itu apa? Masih cari di Google. Iya, jadi, kita itu kadang-kadang gini, bukan mau mematikan impian orang ya. Tapi, yang terjadi adalah, ternyata, di bawah sadar, itu ada yang namanya batas. Batas sukses. Oke. Itu ada, di tiap diri manusia itu ada. Dari mana itu batas itu? Ya, dari lingkungan, dari nilai-nilai yang dia percayai, dari cara dia bersikap, dari karakter orangnya, dan segala macam, itu menentukan batas suksesnya. Nah, di sukses limit upgrade, saya menjelaskan itu. Supaya orang bisa meningkatkan batas suksesnya itu. Caranya gimana? Ya, itu tadi. Selain mempelajari bagaimana cara kerja bawah sadar, terus yang berikutnya, di situ dijelaskan panjang lebar, bahwa untuk meningkatkan sukses limit, salah satunya ya, ini bocoran aja ya, tapi, kalian yang mau ngelakuin ini, mesti coba akses, mesti coba ikut trainingnya sendiri gitu, karena di situ akan lebih diulas. Mumpung gratis. Mumpung gratis. Ya, jadi di sukses limit itu, aku ngomong bahwa, bukan aku yang ngomong, sebenarnya itu aku dapat dari buku-buku juga, bahwa, kalau kita kenal orang gitu ya, misalkan aku kenal kamu, terus kamu nanya, akan seperti apa kamu masa depanmu, 5 tahun dari sekarang? Itu gampang jawabannya. Coba panggil 6 orang terdekatmu ke sini. Nah, saya akan jawab, akan seperti mereka. Nah, itu sukses limitmu. Orang terdekat kok siapa, Pak? Orang terdekat ya. Orang terdekat, konotasinya tuh gini. Temen ya? Enggak, enggak. Jadi gini, orang yang paling sering kamu ajak bicara, atau kamu ajak diskusi, soal keuangan, soal karir dan kesuksesan, soal spiritual, soal kehidupan, yang kayak gitu, yang lebih ke diri. Itu siapa 6 orang yang paling sering kamu ajak bicara tentang itu? Masa depanmu gak jauh-jauh dari mereka. Kalau gitu, kasian yang no life, Mas. Yang no life? Ya, itulah. Itulah dia, kenapa kalau zaman dulu, itu kan banyak orang yang sukses itu, dia dari desa terpencil, tapi ternyata dia memang, apa namanya ya, hijrah. Atau merantau. Ke kota besar, ke Jakarta, ke Surabaya, ke apa kemana. Nah, itu adalah untuk meningkatkan sukses limitnya. Kalau kita masih ada di daerah itu, di desa itu, berteman dengan, gini, gini, ada sebuah podcastnya Deddy Corbusier sama, ininya Mas Dely ya. Oh, Mas Dely. Nah, itu yang dia mengatakan bahwa, dia keluar dari lingkungannya, untuk menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama dia. Karena apa? Tetangga kita, teman-teman kita yang ada sekarang, itu kita menjadi teman, karena kedekatan geografi aja, lokasi. Belum tentu satu frekuensi. Cuman, seringnya kita akhirnya, ngikut arus frekuensi yang, yang ada di dekat kita, itu problemnya. Nah, di sukses limit upgrade itu, ya, sukses limit upgrade itu, disitu dijelaskan satu persatu, sampai tentang keuangan. Gimana sih cara kita, ngatur keuangan, apa itu aset dan beban, apa itu aktif pasif income, dan semacam itulah, yang menurut saya, ini modal, modal yang penting banget, buat, anak muda ya, khususnya buat anak-anak muda, yang, ingin berkarir di bidang apapun, di ini apapun, di passion apapun, itu sih, kepanjangan ya? Enggak, 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 sebentar. Kalau, ada yang lebih panjang lagi, kalau di trainingnya. Tapi jujur, aku, aku sudah ikut trainingnya sebenarnya. Iya, oke, nah itu, gimana coba tuh? Itu kan ada beberapa video, video keberapa gitu, aku sudah mulai, kayak, oh, enggak salah sih, orang ini ngomong. Enggak salah sih, dan akhirnya mau enggak mau, bukan mau enggak mau. Otomatis aku ikuti trainingnya sampai habis, sampai selesai, benar-benar selesai. Dan itu menarik, itu menarik. Karena, mental block, aku pernah mengalami hal serupa, apa ya, aku mau bikin sesuatu, aku mau bikin film, aku mau bikin karya lah, tapi selalu kepikiran, ah, nanti ada yang nonton enggak ya? Oke, nanti, selesai enggak ya? Orang suka enggak ya? Aku selalu kepikiran hal seperti itu. Oke, ya, sekarang begini aja, mental block itu, ada beberapa teknik untuk mengatasi, atau menghancurkan mental block ya, salah satunya ada dari, Seth itu, Pak Dokter Sigi tuh, ahlinya tuh, aku lupa singkatannya apa, tapi dengan, menotok-notok titik tertentu, dan mengucapkan beberapa kalimat gitu ya. Tapi, bisa juga dengan self-talk. Self-talk itu, dialog yang terjadi dalam diri kita sendiri. Afirmasi? Iya, self-talk. Sebenarnya, kita kan sering ngomong sama diri sendiri. Kayak tadi itu kan sebenarnya ngomong sama diri sendiri. iya, iya. Ada yang nonton apa enggak? Sekarang begini aja deh. Pernah enggak kita membuat keputusan? Itu kadang-kadang kita lupa bahwa, sebelum kita berpikir, apa ya, pertimbangannya ini, ada yang nonton apa enggak? Modalnya butuh berapa? Ada talentnya apa enggak? Ini apa enggak? Sebelum kita kesana, pernah enggak kita memutuskan bahwa film saya akan ditonton? Berapa? yang paling masuk akal? Masuk akal itu, masuk akal dalam rentang waktu misalkan satu tahun dulu deh. Ini dalam satu tahun, film saya, saya memutuskan film saya dalam satu tahun akan ditonton satu juta orang. Misalnya seperti itu. Sebelum berpikir caranya, karena cara itu gini, kalau kita sudah memberi perintah kepada bawah sadar, dan bawah sadar memahami perintah itu, cara, uangnya, talentnya gimana, dan semua ini yang lain-lain itu semua akan ketemu dengan sendirinya. Percaya apa enggak? Contoh misalkan, ini ada donat, enak kok. enak kok. Enggak tahu enak, enak enak enaknya itu karena gini, jadi dujam makan siang, terus melihat ini agak mengganggu, karena ingin tak ini. Bisa kalau diambil bisa kok, langsung dimakan aja bisa kok. Kayak gini, enak apa enggak? Menurutmu? enak. Kalau dari look-nya enak. Ya, aku bilang salah, engkau belum merasain. Kalau sebenarnya sudah sih, Mas. Oh, sudah, sudah merasain. Sudah, sudah enak. Nah, itu maksudku, enakmu itu dari persepsi apa? Dari persepsi mata, dari persepsi ini. Oke. Kita sebenarnya lagi berpersepsi, persepsi kita, yang film yang ditonton oleh 1 juta orang, kita harus terkenal dulu, kita harus terini dulu, kita harus terini dulu, harus begini dulu, harus begini dulu, itu kan wawasan sadar kita, yang ada di pikiran sadar. Yang pentingnya di pikiran bawah sadarnya dulu, itu dikasih perintah dulu, putuskan dulu mau berapa. Pernah enggak memutuskan? Film saya, satu tahun ditonton sekian orang. Ketika diputuskan, dan itu sudah menjadi keputusan ya, di bawah sadar tadi, ini bawah sadar yang akan mencarikan, itu ada vibrasi, vibrasi bawah sadar yang akan mencarikan, berbagai macam kepentingan-kepentingannya. Karena apa yang membuat Mahen mencapai titik sekarang itu, itu semua udah di bawah sadar. Termasuk the power of kepepet. Termasuk the power of kepepet. Gini, bawah sadarmu akan membuat kamu selalu kepepet. Bukan karena kamu benar-benar kepepet. Oke. Nah, sekarang, sekarang begini, gimana caranya, penonton satu juta, itu menjadi kebutuhan. Ya, kepepet tadi, bahwa bagimu ya, wah, aku kepepet nih. Filmku harus satu juta. Permasalahannya adalah, ketika orang membuat impian, satu, dia tidak memutuskan. Dua, dia tidak membutuhkan. Kamu tidak butuh. Kalau jujur, kamu tidak butuh. Kamu baru ingin filmmu satu juta, yang nonton selama satu tahun. Sehingga ingin itu adanya di angan-angan. Tapi kalau sudah satu juta itu harus dan butuh, percaya apa enggak? Kalau yang namanya kebutuhan, kamu mau jungkir balik kayak gimana, kamu mau lakuin. Dan pasti nyampe. Nah, itulah gunanya buat keputusan dulu, kasih ke bawah sadar, bawah sadar yang akan memberikan cara-caranya. Dari pikiran kita, dari ternyata pikiran orang lain, ternyata ada sponsor, ternyata ada ini, ketemu ini, gitu. Gitu. Sekarang aku butuh ruko untuk jadikan kantor. Butuh? Butuh. Berapa lama dari sekarang? Butuh berapa lama dari sekarang? Lima tahun. Lima tahun dari lama gak? Terlalu lama gak ya? Ayo, putuskan. Sekarang dua ribu dua tahun. Putuskan aja. Tiga tahun? Ya sudah. Tiga tahun. Putuskan tiga tahun, kamu punya ruko untuk jadi rumah produksi. Gitu kan? Ya sudah, putuskan aja. Putuskan aja, terus jadikan kebutuhan. Artinya apa? Kalau sudah kebutuhan, setiap hari, gerakan karaktermu, pikiranmu, yang kamu lakukan setiap harinya, itu ada porsi untuk mencapai ini. Sehingga, nanti lama-lama akan terbangun. Masalahnya adalah, orang kan tiga tahun mau punya ruko. Nungguin. Nungguin modalnya gimana. Dia tidak melakukan langkah pertama yang paling sederhana. Lakukan aja dulu langkah pertamanya apa? Langkah yang paling sederhana? Apa? Tanya harganya berapa? Tanya harganya berapa? Tanya harganya berapa? Tanya harganya berapa? Nyicilnya berapa? Datang aja ke bank. Ya memang risiko dikejar-kejar. Mahen ini, mau nggak ini? Nggak apa-apa. Tapi kalinya gitu punya wawasan. Oke, udah. Habis itu apa? Tempel. Kamu mau ruko yang kayak gimana? Itu tempel. Ini baru namanya kebutuhan. Oh, seperti ini ya? Dream book? Iya. Iya. Kalau ini lebih ke building the dream. Nah, impian itu harus dibangun. Cara membangun impian, ya tadi itu. Kalau nggak seperti itu, bawah sadar nggak menangkap bahwa kamu memang niatnya impian itu. Orang kalau niat, itu dipasang fotorukonya. Dia bahkan nyari interiornya kayak gimana ya nanti. Ya, gue dicari-cari di Google di internet terus kayak gini. Terus habis setiap hari kelihatan itu terus. Kamu ingat terus. Kamu butuh terus. Terkonek terus sama dia. Sama ruko yang seperti ini. Nampak. Oke. Sesimpel itu. Serius. Ya, sesimpel itu sih. Cuma untuk kita jalannya itu yang. Bayi yang sedang belajar berjalan, itu jauh lebih sulit dan lebih menyakitkan ketimbang pekerjaan apapun di dunia ini. Itu ada penelitiannya. Kok bisa? Bayi, kakinya belum sempurna banget. Oke. Oke ya. Tapi dia melihat contoh orang bisa jalan. Pertanyaanku, ada nggak di bawah sadarnya bayi bahwa kalau saya nyoba jalan, kayaknya bakalan gagal deh. Ya, ya, ya. Nggak ada ya? Belum ada. Belum ada denger seperti itu. Oh, gini aja simpel. Kan dia coba kan nyoba jalannya. Jatuh kan dia? Jatuh dia, bangun lagi. Bangun lagi. Jalan lagi nggak dia? Jalan lagi. Jatuh lagi. Ya sudah. Sama seperti yang kamu bilang tadi. Satu juta il, segala macem. Konsekuensinya membuat film adalah yang nonton mungkin nggak banyak. Yang nonton mungkin nggak banyak. Tapi karena kebutuhan kamu butuh penonton banyak, yaudah yang penonton nggak banyak itu nggak jadi pikiran. Oke. Yang jadi pikiran adalah penontonnya harus banyak. Ya, tuh. Nggak ada lagi tuh. Kalau yang nonton dikit gimana itu nggak ada. Bayi nggak ada. Kalau saya gagal gimana ya? Nggak bisa jalan. Kalau gagal nggak ada. Dia nggak punya. Nggak punya program. Belum ada program seperti itu. Iya, rata-rata orang tua dan lingkungan akhirnya memberikan program. Iya, betul. Kadang kita punya impian tinggi, orang tua mematahkan. Iya. Nah, itulah yang jadi mental block. Oke. Itu dia. Berarti mental block bukan cuma datang dari diri sendiri. Iya. Iya, iya dong. Selama kita masih kecil dan segala, itu kan diisi. Tapi 0 sampai 3 tahun itu ada yang namanya ceiling. Filter pikiran. Jadi filter pikiran itu, di 0 sampai 3 tahun dia belum terbentuk. Di umur 3 tahun sampai ke 6 tahun itu filter pikiran mulai membentuk. Artinya apa filter pikiran? Itu dia akan membungkus atau melindungi pikiran-pikiran yang sudah masuk di 0 sampai 3 tahun. Oke. Di filter. Nanti di usia, aduh aku lupa ya teorinya itu. Ada kok. Di usia tertentu dia akan membuka lagi. Yang paling, yang paling terjadi itu di usia 17 dia terbuka lagi. Makanya anak-anak usia 17 itu biasanya disebut anak labil. Oke, iya. Karena filter pikiran itu kebuka. Filter pikiran itu kebuka dan dia bisa menerima lagi masukkan-masukan dari teman lain. Dan seringnya memberontak sama orang tua. Iya. Karena di situ dia punya value-value baru, nilai-nilai baru, pemikiran-pemikiran baru, teman baru, masukan-masukan baru. Yang akhirnya dia pertimbangkan kayaknya salah deh orang tuaku. Ini bisa, ini, 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 gitu. Benar, benar. Sekarang, usia-usia yang kayak udah 30, 27, 28, itu filter pikirannya kuat sekali. Itu jebolnya itu, yang sulit. Caranya gimana? Ya tadi, perhatikan self-talk kita. Bicara dalam diri ini. Kalau perlu bikin sebuah karakter, ketika kita lagi negatif, ya, terhadap sesuatu hal apapun. Pikiran kita yang lagi negatif, ya? Itu selalu sediakan si jahat, si baik, dan si buruk. Itu kan si buruk banyak. Sediakan si baiknya. Jawab. Si buruk ngomong terusnya. Apa iya, apa iya, nggak mungkin kayaknya segini. Aku nggak punya apa-apa. Nah, ini, suruh jawab si baik. Pokoknya harus bisa menjawab si baik. Terus jawab. Sampai akhirnya si buruk nggak bisa jawab lagi. Oke, menarik. Aku belum menangkapkan hal seperti itu, sih. Selalu, apa, kalau mikir si buruk yang jawab. Si buruk yang jawab. Ya, karena itu yang sering diandalkan. Itu yang sering diandalkan. Makanya berbahaya. Berpikir positif itu berbahaya. Kok bisa? Iya. Kalau kamu berpikir positif dengan perasaan yang negatif, itu berbahaya. Contoh, contoh. Temen ngutang ke kita. 500 ribu. Kita butuh. Suatu ketika 500 ribu itu. Terus kita mau nagih. Terlalu, gak laka dia. Nah, hati kita dongkol. Aku yang ngutangin, aku yang dimarahin. Tapi di pikiran kita berusaha untuk, ya mungkin dia lebih butuh. Dia lebih iri. Tapi di sini tetap dongkol. Yang terjadi, akibatnya, impact-nya adalah yang dari perasaan. Jadi, seharus-harus gimana gitu ya sekarang ya? Berperasaan positif. Bukan berpikiran positif. Karena kalau sudah berperasaan positif, pikirannya otomatis positif. Tapi kalau mencoba-coba, berpikir positif terus, perasaannya belum butuh positif. Pikirannya bilang positif, perasaannya ngelawan. Yang menang perasaan. Oke. Oke, Mas Marlu. Kepanjangan ya tadi ya? Enggak sih. Tapi gini. Iya, oke. Yang tadi Mas Marlu sampaikan itu, apakah ada di sukses limit? Ada. Di trainingnya? Ada. Nah, itu untuk mengakses itu, apakah hanya orang-orang tertentu? Enggak, enggak, enggak. Buka aja link-nya di grupsukses.com, ya nanti penyitip lah di deskripsi YouTube ini ya. Oke, oke. Penyitip link-nya lah. Di bawah sini ya? Atau enggak di atas sini? Iya. Nanti aku kasih link-nya. Jadi, semua teman-teman bisa akses. Bisa banget. Free. Satu persen free. Malah setelah nanti mengakses, ya istilahnya, bagikanlah sebanyak mungkin, yang itu gratis. Kalau memang bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat. Oke. Bagikan sebanyak mungkin. Siap, Mas. Benar itu memang, itu sebenarnya materi training yang rata-rata ya itu berbayar. Seharusnya ya, tapi bisa mensir gratis. Oke, Mas. Mas, ini kan udah jam setelah kan siangnya. Ya, makanya nih. Oke. Bisa coba dicicip dulu, Mas. Tak, nyoba. Ini sponsor. Di kita ada support sebenarnya sama ini. Udah tahulah ya, Yos Donut. IAP sekarang lagi kerjasama-sama Yos Donut. Sengaja Yos Donut kirim. Spesial buat IAP dan Mas Farlo cobain. Kebanyakan introduksinya, makan. Oke, kita coba dulu. Ini Donut kentang, Mas. Bukan denget. Nakanya? Ini, ya karena gak boleh sebut merek ya, tapi rasanya dan enyalnya itu mirip-mirip sama yang brand. Jadi, berarti ini mahal ya? Enggak sih. Aku gak tau, brand-brand medium itu kira-kira kisah berapa. Enggak, ini berapa? 30? Enggak, ditutupin aja. Berapa? 30. Serius? 30-35an, Pak. Segini? Iya. Segini? Iya. Pesannya kemana sih? Anakku di rumah. Ada, nanti ada kata namanya kok. Ada kata namanya. Pesanin, tolong. Dua, dua. Dua, satu kotak ini kurang, Mas. Iya, makanya. Satu kotak kurang. Dan, ya di kota seperti Proboligo ini. Tapi kira-kira manis gak? Terlalu manis gak? Enggak, justru itu. Makanya justru itu. Ini manisnya bukan manis yang biasanya gini. Gigi kok agak masalah. Agak masalah sama manis ya. Tapi ini tadi gak ngilu gitu loh. Biasanya kalau manisnya terlalu ini, itu pasti ngilu. Berarti pas lah ya. Pas ini. Ambil lagi, Mas. Kalau kurang, Mas. Makan semua ini. Siap, silahkan. Oke, Mas Farlo. Kita lanjut lagi. Materi-materi yang tadi disampaikan. Pernah beberapa kali aku denger. Bukan dari Mas Farlo, tapi beberapa orang yang pernah. Apa ya, kalau. Oke, aku buka di sini ya. Aku pernah ikut namanya MLM. Oke. Kenapa aku ikut? Ya, iming-iming kebebasan finansial. Dan ternyata setelah semakin ke tengah. Aku bukan lagi mengincar kebebasan finansialnya. Oke. Tapi training-trainingnya tuh bagus. Oke. Nah, itu pernah aku denger di training-training itu. Oke. Apakah Mas Farlo ini juga mungkin pernah ikut di bisnis serupa? Malah sampai sekarang masih jalanin. Tapi ya, istilahnya gini. Saya bukan tipe yang gini-gini. Perbedaan antara MLM dengan networking itu. Kalau Mas Farlo networking ya berarti ya? Aku lebih ini-nya ke networking. Lebih intensnya di networking. Oke. Kalau MLM itu memang lebih condongnya ya. Condongnya itu menjual. Jaringan-jaringan reseller. Kalau networking itu condongnya adalah jaringan pemakai. Jadi pemakai untuk pribadi. Meskipun dijual juga boleh-boleh aja. Akan ada benefit atau bonus yang lebih besar. Tapi istilahnya ya kenapa enggak? Aku sampai sekarang udah lama aku juga jalanin networking dan asik. Income-nya juga asik. Asik. Dan itu berarti sampai sekarang jalan? Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Gini Mas. Tadi kalau di networking kita tidak harus menjual. Di MLM yang aku pernah ikutin sama konsepnya. Kita nggak harus jual. Kita bisa pakai itu. Bisa pakai. Ya, yaudah. Bagi aku semua kecap nomor satu lah. Ya, oke. Semua kita bisa pakai itu. Yang penting kita tutup poin. Kita kejar kalau disana nyebutnya Bivi. Oke. Nah, itu berarti kan ada kecondongan menjual. Karena ada tutup poin. Kalau yang saya jalanin saya nggak usah. Gini, aku nggak mau kalau ada tutup poin-tutup poinnya. Berarti kan ini aku harus fokus menjual. Aku nggak mau. Oke. Ya, yang aku jalanin nggak ada tutup poin-tutup poinan. Yang penting pakai tiap bulan. Dan itu menghasilkan? Iya. Iya. Meskipun hanya pakai sendiri tanpa penjual? Iya. Yang penting, yang penting gini. Yang penting syaratnya satu emang produknya bagus dulu. Oke. Produknya bagus, ada kualitas. Yang kedua, sudah istilahnya gini ya. Aku nggak mau nyebut merek tapi gini. Ketika waktu aku mau menjalankan networking, itu aku searching dulu di Google. Number one networking business. Nah, yang nomor satu yang aku pilih. Kenapa? Yang sekarang diikutin. Iya. Oh, itu nomor satu. Nomor satu. Sudah berapa, sepuluh tahunan nomor satu bertengger. Berarti produknya bagus, pelanggannya memang loyal. Iya. Kalau produknya bagus, nggak mungkin pelanggan. Iya, iya. Nggak, pelanggan loyal. Nggak mungkin kalau produknya nggak bagus. Berarti ada manfaat, benefit yang dirasakan terus menerus dari produk itu, toh. Makanya jadinya loyal. Makanya bisa disebut passive income, itu iya kalau pelanggannya loyal. Kalau bukan tipe pelanggan yang loyal, gimana pasifnya? Oh, namanya bisnis itu real business. Itu iya kan dapetnya dari penjualan produk. Iya, nggak? Kalau produknya itu bukan tipe yang orang itu sampai bisa loyal, ya? Atau istilahnya ada nomor dua, ada tiganya, atau produk yang banyak di pasaran, nggak mungkin loyal. Tapi apakah networking itu, ini ya? Apakah kita nyebutnya sistem? Sama seperti, kayak ada kaki tiga, kaki tiga ke bawah lagi. Yang pasti kalau masalah kaki-kaki itu bebas, ya? Aku nggak ngerti ya, sama networking yang lain, aku hanya tahu apa yang aku jalanin aja. Yang aku jalanin, nggak ada kewajiban tiga, ini dan segala macam. Dan yang paling penting apa? Nggak ada yang namanya gini, yang join duluan yang paling untung gede. Jadi, setelah kita join, terus yang penting kita, wah, kita targetkan orang yang kaya gitu, misalnya, biar belinya banyak gitu, terus kebawahnya orang-orang yang rajin untuk nyari orang dan segala macam. Terus akhirnya kita dapat untung gede, karena kita yang duluan join itu nggak bisa begitu. Di tempatnya Mas Farno berarti nggak seperti itu? Nggak. Serius, Mas? Nggak bisa begitu, itu nggak fair. Nggak fair dong, kita ngomong bisnis lho. Oke, oke. Kalau kita mau dapet income yang besar, yaitu kita mencari jaringan pelanggannya juga, networking itu tadi namanya, lalu yang kedua, ya mungkin kita punya keahlian menjual, ya menjual juga. Baru kita dapat besar. Baru bisa pasif income yang besar. Nah, kalau misalkan yang duluan join, kasian yang di sini dong. Iya, 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 benar, benar. Iya, ini join duluan. Pernah nggak ada kasus, di bawah-bawahnya udah gede nih, tapi yang di atasnya nggak dapat apa-apa, atau masih terbit? Banyak. Dinan booking yang saya jalanin. Banyak. Banyak yang aku nggak dapat apa-apa. Iya, iya, mereka nggak ngapa-ngapain. Ngelepas, nggak mendidik, apa nggak, mendidik jaringannya, beli produknya, pakai produknya tidak, terus habis itu membesarkan jaringannya juga tidak, terus karena hanya aku duluan, nah itu berarti bisnisnya nggak fair dong. Lah iya kan, logikanya gitu kan. Nah, join duluan, nah orang join duluan. Nah, ini makin kebawah, makin kebawah, makin kasian yang di sini nih. Mau dia sebagus apapun, yang ini makin gede dapetnya. Makin gede ya, nggak fair. Bukan bisnis itu. Money game. Iya, itu perputaran rumah aja. Oke. Jadi, dalam memilih bisnis seperti itu pun, orang seperti saya juga sangat pemilih sekali. Ngapain aku memilih yang lain-lain, yang nomor satunya aja lah. Udah jelas, pelanggannya loyal, terus internasional, produknya juga oke, ini jadi kayak promosi, tapi nggak ya, tapi itu memang bener. Ya, soalnya aku pernah, aku pernah ikut MLR tadi, yang aku udah bilang. Aku merasa, aku pernah di fase aku tertekan dengan yang di atasku. Ini bodo amat lah, ditonton gue, bodo amat lah. Aku nggak sebut merek lah. Jadi gini, aku waktu itu hobi bikin video kan, udah waktu itu 2009, aku join, 2010 aku baru aktif, bener-bener aktif, jualan, cari presentasi, cari domain, dan lain-lain. Aku mutung. Oke. Tapi aku tetap ikut training-trainingnya, aku ikut pertemuannya, aku trainingnya, tapi aku nggak jualan. Oke. Itu tadi, karena aku suka dengan trainingnya. disitu, aplanku lekan. 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 Aku udah bikin, ya aku bikin video, kayak kisah sukses lah, dan lain-lain lah. Namanya masih belajar di editing, kan semarang dicobakan. Oke. Waktu itu aku lagi ada tanggung jawab, aku dulu anak pramuka, mas. Oke. Aku tanggung jawab, di acara perkemahan. Berarti ini masih SMA, ngomongnya. Anak pramuka, oh nggak ya. Aku pembina-pembina pramuka. Nah, di waktu yang sama, ada home meeting. Kita punya banyak presentasi, tapi di rumah gitu. Aku dipaksa ikut. Sama. Aku nggak tau kalau tasnya maksa atau nggak ya. Cuma, dia bilang, ayo kamu harus ikut. Gini, 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 gini. Mas, aku ada kemah. Kamu nggak mau tau, videomu nanti ditayangkan di acara gini, gini. Aku nggak mikirin itu. Aku mikirin tahu jawabku dulu, men. Aku tinggal. Aku rasa kayak, anjir, aku dipaksa loh. Nah, ya itu dia. Gini, gini loh. Di bisnis-bisnis seperti networking dan segala macem itu tergantung yang ngajak juga. Nah, sebenarnya, sebenarnya, ya namanya networking itu adalah sebuah cara atau konsep bisnis kan. Itu adalah bisnis gitu loh. Itu real bisnis. Cuma kadang-kadang, seringkali, suguhan ke kitanya itu menjual impian, terus menjual gini loh. seolah-olah bahwa kita hanya bisa dapet pasif income, kita hanya bisa dapet masa tua yang bahagia itu hanya dari bisnis itu aja. Nah, itu kan berarti kan sudah mental block gitu bagi yang ngajak nih. Seolah-olah kita nggak boleh menjalankan yang lain. Orang suruh kerja, suruh design lah. Kamu harus fokus ke sini. Sedangkan secara fakta, Hyrule Tanjung juga sukses dengan transfer. Artinya, cara menuju impian, kebebasan finansial, dan segala macam itu kan banyak cara. Yang penting mindset-nya, bener apa nggak? Nah, sedangkan di sukses limit upgrade, itu aku sebutkan, ada tiga tipe yang bisa membuat kita punya pasif income. Satu, kita membuat korporasi kita sendiri. Korporasi kita ya, korporasi yang akhirnya kita dirikan, wah, kita bangun dengan sekuat tenaga, dengan punya model berapa, masuk ke situ, masuk ke situ terus. Tapi di sini, suatu ketika harus kita tinggalkan dan harus ada pemimpin baru. Nah, itu baru bisa jadi pasif income. Kalau masih kita direktur-direktur utamanya, ya kan, masih kerja, self-employee namanya, mempekerjakan diri sendiri. Oke. Nah, ini bisa jadi aset, bisa jadi pasif income. Terus yang nomor dua, bisa franchise. Kalau kamu punya uang, misalkan, kamu franchise fast food-fast food yang populer itu, di Probolingo dan segala macem, atau di kotak-kotak mana, nah itu pasif. Karena apa? Kamu beli franchise, beli franchise, beli sistem, manajemen, dan segala macemnya, produk, promosinya, sudah diatur sama pusatnya. Sudah ada ininya sendiri. Artinya, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, yang ketiga adalah networking yang tadi itu. di networking ini yang paling banyak, orang kejebak. Kejebak apa? Jadi, sales-nya networking itu. Jadi, jadi sales-nya networking itu sendiri. Sama saja. Nah, itu dia. Itu dia problemnya. Tapi tergantung yang ngajak. Oke. Kalau yang ngajak, punya wawasan tentang kecerdasan finansial, namanya, financial intelligence, dia nggak akan melakukan itu. Justru dia akan support. Dia akan support. Misalkan gini, misalkan kamu nih, terus, ya katakanlah, kamu ikut gitu sama aku. Aku malah akan support. Aku akan malah bilang ke kamu, eh, cari uang sebanyak-banyaknya, dari networking ini, gunakan untuk bikin korporasimu. Gunakan untuk bikin startup-up, gunakan untuk bikin studio. Iyalah. Justru itu. Justru kita harus support. Profesional orang. Harusnya seperti itu. Emang semua orang diciptakan untuk ngejalanin satu ini, supaya bisa sukses? Enggak. Kamu mungkin bisa sukses di sana. Tapi modalnya mungkin bisa dapat dari networking ini. Eh, udah. Puter lagi ke sana. Dari sana puter lagi ke sini. Atau nanti ke franchise. Ini namanya kecerdasan finansial. Kecerdasan mengatur income. Yang ada rata-rata income kita habis lagi. Habis lagi. Iya, iya, iya. Oke. Masuk akal. Daging lagi tuh. Itu harus diakses tuh. Sukses limit upgrade, akan lebih. Eningnya di bawah. Promosi lagi. Gak emak-emak menarik. Trainingnya menarik. Nah, mas. Dibaca itu, mas. Ini bentukannya pak di saya. Oh, itu. Komunitas. Pengembangan diri. Komunas pengembangan diri. Komunas pengembangan diri yang memang basicnya mereka menjalankan bisnis networking yang sama. Tapi di situ ada trainingnya juga. Training tentang pengembangan diri. Dari orang yang menjalankan bisnis yang sama itu. Iya, iya. Orang lain gak boleh masuk gitu? Orang lain gak boleh masuk, ya enggak. Karena ada beberapa yang eksklusif, ada beberapa yang memang bisa diakses oleh siapapun. Karena kalau yang eksklusif, biasanya memang pendalamannya sudah untuk membesarkan bisnis itu sendiri gimana. Banyak hal-hal teknisnya lah. Oh, iya, iya, iya. Sama kayak di, ya kalau yang saya buat, promoniti itu sama. Komunitas seperti itu, cuman generasinya lebih muda aja. Itu aja bedanya. Oh, sama kayak Dibaca? Iya. Serupa sama Dibaca, cuman gaya komunikasinya beda. Gaya, apanya, ya anak-anak muda lah. Ada kumpulan dari startup-startup, ada yang mungkin dari kalangan seniman, dari ini. Lebih-lebih variatif lah. Sesuai dengan zaman sekarang kan. Iya, iya. Profesi itu kan gak cuman terbatas seperti zaman dulu ya. Manager, dokter, insinyur, kan gak gitu. Nah, itu promoniti yang saya buat itu lebih, apa namanya ya, lebih relevan dan lebih masuk aja ke semua generasi. Ke generasi muda, sorry. Oke, oke. Kalau yang ini, grup sukses itu? Bagian dari Dibaca? Atau bagian dari promoniti? Oh, enggak, bukan. Bukan. Jadi gini, grup sukses.com bukan bagian dari Dibaca. Grupsukses.com itu marketplace training. Oke. Kalau tahu seperti Udemy. Malu nyebut merk. Udemy, ya, seperti itulah. Atau seperti bener-bener marketplace lah. Artinya siapapun bisa membuat training di situ dan mendapat income dari trainingnya. Dan training success limit upgrade itu ada di grupsukses.com? Ada di grupsukses.com. Nah, promoniti itu adalah bagian kecil dari grupsukses.com. Bagian kecil itu komunitas self-improvement, apa namanya promoniti. Berarti yang di grupsukses.com ini banyak training sebenarnya? Banyak, banyak. Nah, kamu boleh aja kalau mau masukin training. Maksudnya gratis? Semuanya itu gratis? Oh, enggak. Ada yang berbahaya. Terserah trainer-nya. Oke. Aku masukin bisa ya? Ya, boleh. Jual di situ boleh. Oke, dijual? Ya, harus dijual kan? Itu kan training makinus. Ya, ilmu itu mahal. Iya. Makanya kalau ada yang pakai jasa saya, gratisan itu apa ya? Pesan ini. Pesan terselubung. Oke, oke. Tapi yang pasti kalau training itu dibuat oleh saya, ya gratis. Karena saya pendirinya grupsukses.com. Saya enggak jualan training di situ. Sayangnya enggak jualan. Ini menjebak gini? Enggak, kok bisa? Iya. Menyuruh orang jualan, tapi dirinya enggak jualan. Enggak, enggak jualan. Ya, training saya pun enggak mungkin yang banyak banget gitu. Enggak. Paling dua, tiga. Yang lainnya trainingnya orang lain lah. Sekarang ada berapa? Ada satu cuma success limit upgrade itu ya? Success limit upgrade, ada juga Victor Alexander Lim, itu ahli hipnoterapi. Oh iya, itu berbayar ya? Berbayar, berbayar. Memurah, murah banget. Kemarin juga ada ini, Pak Jaka. Iya, kalau Pak Jaka itu khusus pro-umunitinya. Nah, khusus komunitas kecil. Oke. Ada yang khusus, ada yang memang bisa diakses untuk umum, ada yang bisa dibeli. Gitu. Macem-macem lah, itu membesi. Semua training di bidang entah itu videografi, entah itu self-improvement, cooking, bisa masuk? Enggak, enggak terlalu membahas sampai yang detail. Tema utamanya adalah self-improvement, yang bisa meng-improve diri. Kayak misalkan videografi dan segala macem, ya arahnya bukan seperti ini, teknis cara membuat film tuh begini. Enggak gitu. Oke. Minimal gini, gimana sih dinamika konten untuk di Instagram, untuk personal branding kita. Terus kita mau membahas apa itu, alat-alat sederhana, kita bisa enggak sih? Bisa pakai handphone enggak, ininya lightingnya pakai yang sederhana atau enggak. Yang penting membangun kepercayaan diri orang dan orang itu tahu wawasan untuk, apa namanya ya, dinamika konten setiap hari. Iya, 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 iya. Itu kan self-improvement. Kalau udah yang videografi, yang teknis itu, segala macem, wah itu bukan grup sukses tempatnya. Nah, itu ada ini lain kan, ada training-training lain. Jadi lebih ke pembentukan mental. Pembentukan mental. Percaya diri, kayak gitu. Bisa lah ya, aku jual disana ya? Ya, bisa banget. Bisa banget. Karena kan mahen termasuk yang selain videographer, tapi kan juga konten kreator. Iya. Bagilah itu, banyak orang-orang yang masih kena mental block, kalau saya enggak punya kamera bagus, enggak mau. Kalau enggak pakai filter, jelek. Enggak punya lighting, gini. Nah, itu aku yang mungkin aku mohonlah sekarang, tolonglah kasih tahu, sharing. Kalau enggak punya itu semua, gimana gitu loh. Dengan yang mereka punya, handphone. Siap, siap, siap. Berarti bisa nih? Bisa, bisa. Oke, mas Arlo. Teman-teman juga bisa, yang mau bikin training di groupsukses.com. Oh, berarti semua orang bisa masuk? Bisa. Tapi nanti ada kualifikasinya ya. Oh, ada. Supaya trainingnya enggak jadi murahan orang-orang yang enggak kompeten. Jadi ikutan ngajar gitu ya. Enggak mau juga. Wah, berarti aku kompeten yang termasuknya. Iya dong. Short movie-nya gila, udah banyak dan keren-keren. Short movie-nya ditonton. Ini YouTube yang sama ya? Sama. Nah, ini short movie-nya harus ditonton. Jadi, jangan nonton podcast ini aja. Dilihat bener-bener itu ada beberapa short movie yang saya sendiri enggak bisa nebak jalan ceritanya ini keren. Jangan lupa juga tombol subscribe. Terima kasih. Terima kasih.